Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang memiliki keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim tapi tidak membuat siswi madrasah Sanawiyah di Gunung Kidul, Jawa Tengah patah semangat. Ya mungkin maksudnya daerah istimewa Yogyakarta ya Gunung Kidul. Sebaliknya dengan dukungan kedua orang tuanya, anak dari pasangan penyandang disabilitas Netra ini bisa meraih prestasi yang membanggakan. Siapa sangka Isma Tukanur Solehah, siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 4, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ini adalah atlet berprestasi. Selain pelajar, Isma juga merupakan atlet berprestasi di cabang olahraga Panja Tebing. Kita lihat ya ada belasan medali kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional telah diraihnya. Anak pertama dari pasangan selamat dan tirusah ini pasangan disabilitas Netra tinggal di Dusun Sionowetan, Desa Logading, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehari-hari, Isma juga membantu kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai tukang pijat. Seperti siswa sebaya di desanya, saat pandemi yang memaksa sekolahnya menutup kegiatan belajar tetap muka, Isma mengaku cukup terkendala saat harus mengikuti pelajaran secara daring. Ya, karena satu-satunya telpon genggam yang dibeli dari hasil tabungannya dari berbagai kejuaraan Panja Tebing justru hilang dicuri. Aduh! Ya, kita sudah bersama Isma Tuka Nur Soleha, siswi Madrasa Sanawiyah, Negeri 4 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ada ayahnya Pak Selamat. Coba kita akan sama terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Selamat. Isma, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Saya pengen ke Isma dulu. Mak, kamu tuh kok senangnya manjat-manjat, Tieto, ceritain dong. Bisa sampai berprestasi, keren banget loh. Silahkan, Mak. Ya, pertamanya saya cuma iseng-iseng nyoba untuk, pertama, pelajaran olahraga itu, tapi ditawarin untuk ikut Panja Tebing oleh guru, ya saya mau mencoba itu. Dan terus-terus-terus ya menjadi hobi. Oh, jadi awalnya karena di sekolah ya. Itu pada saat itu kelas berapa, Mak? Lalu yang dipanjat itu apa pada saat latihan awal-awal? Ya, panjat itu yang biasa, pakai kayu papan yang tinggi itu. Kelas berapa tuh? Kelas 3 SD. Oh, dari kelas 3 SD ya. Mbak Katalenta itu sudah muncul ya. Luar biasa. Saya pengen ke ayahnya deh, Pak Selamat. Dari kelas 3 SD, emang Isma udah cerita suka banget sama yang namanya olahraga Panja Tebing? Ya, dulunya suka harus ditekunin langsung. Ya, Alhamdulillah sekarang bisa ada meraih juara gitu. Juara terakhir yang paling bikin Bapak bangga di mana nih, Pak, dari prestasinya Isma? Yang pertama, Pak. Di mana itu, Pak? Di Jogja, Pak. Di Jogja. Waktu itu pokoknya Isma benar-benar bikin bangga. Waktu itu kejuaraan apa, Mak? Boleh diceritain nggak? Masih ingat nggak? Ya. Ma, kejuaraan apa, Mak? Kejuaraan... Kejuaraan... Leet yang paling tinggi itu ya... Provinsi, ada nasional, tapi nasionalnya open. Oh, oke. Level-level provinsi begitu ya. Level-level provinsi ya. Eh, itu siapa tuh adik kamu ya di belakang ya? Ada adik. Kamu liatnya kesini aja. Kamu dengar kita aja. Itu adik kamu barusan. Tinggal sama siapa aja, Mak? Iya. Di rumah. Ibu, Bapak, sama adik. Ibu, Bapak, sama adik. Salam ya buat adik sama adik ibunya ya. Mas, selamat saya ingin tanya lagi, Pak. Sebagai orang tua, ada kekhawatiran tersendiri? Tidak sih, Pak. Anaknya manjat-manjat tebing begitu. Apalagi Isma kan perempuan. Ya, kalau saya yang sering pulang itu kan kendalanya kalau nggak ada yang mengantar itu kan saya khawatirnya gitu. Di perjalanan sekarang kan beramai gitu. Oke, justru lebih khawatir pada saat perjalanan menuju lokasi begitu ya. Iya. Jadi biasanya setiap kegiatan Isma, kalau ada yang jauh-jauh, begitu misalnya kayak tadi harus ke Yogyakarta untuk event misalnya, yang mengantar begitu mobilitasnya bagaimana, Pak? Nah, itu dari gurunya. Oh, oke. Selama ini dibantu oleh guru dan juga panitia mungkin ya, Pak, yang menyediakan transportasi? Iya, iya. Oke, kita lihat di layar kaca nih Isma dan juga Pak Selamat banyak sekali sepertinya menggenggam medali ya. Ada sudah berapa koleksi medali kamu, Ma? 17. 17. 17. Wah, kayak 17 Agustus ya. Dan dipastikan ini akan bertambah ya, Ma ya. Ma, di mana sih dan bagaimana latihannya biasanya? Latihan itu di Wonosari. Di mana, Ma? Wonosari. Oh, di Wonosari. Oke, berapa lama sekali biasanya kamu latihan? Dalam seminggu biasanya spare waktu berapa lama untuk latihan? Kalau satu minggu itu enam kali. Seminggu tuh ya, Ma? Iya. Enam kali dalam satu minggu. Enam kali dalam satu minggu. Oke. Cukup masif ya. Berarti dapat 17 medali, lumayan banyak. Dan biasanya, Ma, 17 medali ini yang kamu dapat kan dapat uang juga mungkin ya. Uangnya biasanya dialokasikan untuk beli apa sih? Nah, kalau dapat uang itu langsung ditabung. Langsung ditabung. Oke. Boleh tahu nggak kamu berapa kali udah dapat hadiah uang nih? Ya, tiga lebih lah kayaknya. Oh, Alhamdulillah. Terus juga katanya sempat dapat hadiah telepon genggam. Terus teleponnya dicuri, bener ya, Ma? Iya. Dicuri di mana, Tona? Di rumah. Lagi? Lagi ngapain? Ya, bapaknya itu lagi di charge. Saya lagi pergi. Oh, alhamdulillah. Handphonenya lagi di charge. Terus lagi nggak ada orang di rumah gitu? Ada, bapak ibu. Oh, terus kok bisa nggak? Berarti ada maling gitu masuk? Tiba-tiba ngambil aja? Ya, enggak. Hah? Gimana, gimana, Ma? Boleh diceritain nggak? Pencurinya itu kayak kenal sama keluarga. Oke, masih di lingkungan terdekat begitu ya, inner circle. Sehingga mungkin gampang keluar masuk rumah begitu ya. Ma, selama ini latihan dan juga harus sekolah, kendala yang kamu rasakan apa? Ya, apa, capaknya itu waktu. Waktu, lalu menyiasatinya untuk membagi waktu ini bagaimana? Karena kamu latihan aja tadi, katanya seminggu bisa sampai enam kali ya? Ya, itu latihan panjang waktunya celangnya. Selangnya, jadinya ya ada waktu-waktu-waktu itu sendiri untuk latihan. Oke. Terakhir kamu waktu di sekolah, di Madrasa Sanawiyah ini, nilainya gimana tuh, Ma? Nilainya ya... Kalau dimikir belum memuaskan sekali. Hmm, kamu pelajaran favoritnya apa, Ma, selama ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Emang cita-cita kamu pengen jadi apa sih, Ma? Selain, tentunya udah jadi atlet ya, kita apresiasi. Cita-cita kamu jadi apa sih? Jadi guru. Oh, udah so sweet. Pak Selamat, Isma ingin menjadi guru, ini sudah selaras belum dengan harapan Bapak sendiri sebagai orang tua? Ya, mudah-mudahan juga tersampai gitu, Pak. Amin. Artinya Isma mendapat dukungan penuh dari orang tua ya? Mau jadi apapun yang penting, restu orang tua katanya dan juga berdampak positif. Pak Selamat, sama Ibu selama ini memberikan nilai-nilai atau pelajaran apa sih sama Isma yang sepertinya harus selalu dipegang teguh, mau jadi apapun profesinya, mau seperti apapun prestasinya. Silahkan, Pak Selamat. Ya, kalau saya sebagai orang tua, Isma itu menjadi apapun, yang penting jujur dan menjaga diri. Oke, yang penting jujur ya, itu kata kunci utama kalau dari Pak Selamat. Isma itu pesannya dari Bapak, sukses selalu untuk melanjutkan kegiatan, baik itu di sekolah maupun panjat tebingnya. Terima kasih Isma dan juga Pak Selamat di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sehat-sehat selalu Bapak dan Isma. Sampai jumpa di puncak ya, karena kan hobinya manjat gitu ya. Baik, sehat-sehat selalu.